Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raja maksudnya pengharapan Pengharapan kepada rahmat Allah Kebaikan Keampunan Banyak biar ada sifat itu kita dengar Allah Ada sifat mengharap dengan Allah Di samping Kena ada juga takut Takut yang disebut khauf Takut Sehingga Antara takut dan mengharap Itulah yang mengimbang kita Menghidup kita Imbang gitu Antara takut Dan mengharap Kata Imam Nawawi Rahimahullah Dalam keadaan sihat Biar banyak takut Dalam keadaan sihat Biar banyak takut Nak buat itu Nanti Allah murka Nak buat ini Biar banyak takut kita Sehingga kita Tak mudah-mudahlah nak buat Nak buat apa-apa Banyak fikir Sebab takut ini Kaji lagi Kaji lagi Takut tersilap Takut Allah murka Namun dalam keadaan lemah Dalam keadaan sakit Biar banyak Biar banyak mengharap Sakit dah tak boleh buat apa ni Masa itu kita pun Mudah-mudahan Allah maha pengampun Mudah-mudahan Allah terima Banyak ni je boleh buat Allah maha pengampun Allah maha penyayang Jadi duduk dalam keadaan sakit pun Jadi taklah stres sangat Kita ziarah orang sakit pun Kita tenangkan dengan Kata-kata pengharapan Dengan kita kata Tuhur-tuhur lah Ba'asa Sembuh-sembuh Tak mengapa Tak mengapa Baik-baik ni Ni baik-baik ni Tak mengapa Bagi pengharapan Maka Inilah Beberapa hadis yang Saya akan baca Berkaitan dengan Bab pengharapan Hadis yang pertama An-Ubadah bin As-Samit Radhiallahu anhu Daripada Ubadah bin Samit Radhiallahu anhu Berkata dia Kala Rasulullah Barang siapa yang bersaksi Barang siapa yang bersaksi bahawa Tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah Tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah Dan Tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah Hanya satu-satunya Dia Tuhan yang disembah Wahdahu Wahdahu hanya satu-satunya Dia Tuhan yang disembah Dan tiada syirik Baginya Dan bahawasanya Muhammad itu Hambanya dan Rasulnya Dan bahawasanya juga Isa itu adalah Hamba Allah dan Rasulnya Kata-katanya Yang Allah campakkan Kata-kata itu Kepada Maryam Sehingga jadilah Ruh Min Ruh daripada Allah Dan juga Dia bersaksi bahawa Syurga itu benar Neraka itu benar Kalau begitu Kesaksiannya Syahidah ini Maksudnya bersaksi Dengan hati Dan anggota semua Itu syahidah Ya syadu ini Bukan setakat lidah saja Tapi Bersaksi seluruh anggota Khususnya hati Meyakini begitu Bahawa Pertamanya Tiada Tuhan Yang disembah Melainkan Allah Muhammad itu Hambanya dan Rasulnya Nisa itu Hambanya dan Rasulnya Syurga itu benar Neraka itu benar Kalau begitu Kesaksiannya Nascaya Allah Akan masukkan dia Dalam syurga Mengikut amalannya Kalau begitu Kesaksiannya Allah dah masukkan dia Dalam syurga Mengikut amalannya Pengajaran yang nak beritahu Dalam hadis ini Bahawa Taruhlah harapan kita Pada syahadah kita Taruhlah pengharapan yang tinggi Pada syahadah kita Di solat Sebelum tidur Ketika makan Kalau orang itu Jadi muazzin Atau bilal Dia bersaksi juga Ketika itu Bila-bila lah yang Kita sebut Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Dan yang lain-lain juga Kita mengakui Isa itu Hambak Allah dan Rasulnya Kita mengakui Sungguh-sungguh Dan kita meyakini bahawa Syurga itu benar Neraka itu benar Sungguh-sungguh Kita meyakini begitu Satu jaminan Daripada Rasulullah S.A.W Kata Allah dah masukkan Dalam syurga Jadi dalam Buat pengharapan ini Di situ Pada syahadah kita Yang kita bersaksi Selalu itu Letaklah pengharapan Yang tinggi Itu besar Kesaksian kita Besar kesaksian Atau faedahnya Pada syahadah kita Seterusnya An-Abid Zahrin Radiyallahu Anhu Hadis yang seterusnya Daripada Abid Zahr Radiyallahu Anhu Berkata dia Kala Kala Nabi S.A.W Yaqulullahu Azza wa Jalla Nabi bersabda Nabi S.A.W Bersabda Berfirmanlah Allah Ini hadiah kursi Allah Bifirman Man Jaya Man Jaya Bilhasanati Falahu Ashru Amsalihah Atau Azid Waman Jaya Bisayyatih Fajazau Sayyiatin Sayyiatun Misliha Atau Aghfir Waman Taqarrab Minni Shibran Taqarrabtu Minhu Zira'an Waman Taqarrab Minni Zira'an Taqarrabtu Minhu Ba'an Waman Atani Yamshi Ataituhu Harwalatan Waman Lakiani Bi Qura' Bil Ardi Khati'atan La Yushriku Bishay'ah Lakitu Bi Mithliha Maghfiratan Rawah Muslim Hadis Nira Muslim Hadis Qudsi Yang Nabi Kata Allah Bifirman Allah Kata Barang Siapa Yang Melakukan Satu Kebaikan Maka Baginya Sepuluh Pahala Atau Aku Tambah Lagi Barang Siapa Yang Melakukan Satu Kebaikan Maka Baginya Sepuluh Pahala Atau Aku Tambah Dan Barang Siapa Yang Melakukan Satu Kejahatan Maka Balasan Kepada Satu Kejahatan Satu Dosa Atau Aku Ampun Barang Siapa Yang Buat Satu Kejahatan Balas Satu Dosa Atau Aku Ampun Allah Kata Lagi Barang Siapa Yang Menghampirkan Dirinya Kepadaku Sejengkal Ini Bahasa Ini Dia Menghampirkan Diriku Agak-agak Kalau kira Jengkal Ibarat Sejengkal Nescaya Aku akan Hampirkan Diriku Kepadanya Satu Hasta Lebih Lagilah Lebih Allah Allah Akan Menghampirkan Diri Kepada Orang Yang Nak Menghampirkan Diri Kepadanya Sejengkal Allah Mari Sahasta Ibaratnya Kalau Dia Mari Agak Bersungguh Lagi Sahasta Pula Aku Akan Menghampirkan Diriku Kepadanya Sedepa Lebih Lagi Barang Siapa Yang Datang Kepadaku Ibarat Macam Dalam Berjalan Kaki Macam Berjalan Kaki Aku Akan Datang Kepadanya Berlari Ini pun Perumpamaan Cakap Juga Nak Ukur Macam Mana Itu Sejengkal Sedepa Sahasta Berlari Ini Ibarat Kalau Seseorang Itu Datang Kepada Allah Dalam Kedaan Berjalan Allah Datang Kepadanya Berlari Kalau Siapa Yang Datang Kepadaku Pada Hari Kiamat Nanti Dengan Sebanyak Sepenuh Bumi Ini Dosanya Dia Berjumpa Dengan Allah Bersama Dengan Dosa Sepenuh Bumi Namun Dia Tidak Syirik Kepadaku Dia Tidak Syirik Kepadaku Aku Akan Berjumpa Dengannya Sepenuh Itu Juga Keampunan Yang Aku Akan Ampun Dosa Yang Sepenuh Bumi Tadi Pengajar Pengajaran Kepada 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 Orang Miskin Atau Orang Yang Uzu Dah Tua Tak Banyak Benda Yang Dia Boleh Buat Lalu Jangan Kecewa Jangan Putu Asa Ada Kelebihan Yang Allah Janjikan Dah Bahawa Falahu Asyru Am Salihah Baginya Sepuluh Pahala Seumpama Itu Sepuluh Pahala Atau Aku Tambah Lagi Ini Aku Tambah Ini Ikut Niat Ikut Niat Kalau Dia Memang Mukhlis Dalam Hati Dia Ikhlas Sungguh Buat Dia Memang Nak Buat Banyak Tapi Tak Mampu Banyak Itu Mampu Itu Ada Cerita Tambah Lagi Atau Aku Tambah Lagi Bagi Orang Yang Memang Ada Usaha Dia Boleh Buat Banyak Itu Bersyukur Kalau Kita Memang Boleh Buat Hanya Banyak Itu Sikit Kalau Nak Berbanding Dengan Orang Lain Sikit Tapi Banyak Itu Yang Boleh Buat Bersyukur Jangan Putu Asal Dari Aku Banyak Ini Je Berbanding Dengan Orang Lain Lagi Banyak Malu Tak Nak Buat Aku Itu Tak Betul Itu Silap Banding Dengan Orang Lain Memang Mampu Dia Muda Lagi Dia Memang Kaya Tak Apalah Allah Bagi Kelebihan Bahagian Itu Jangan Putu Asa Terus Dengan Yang Satu Tadi Dan Allah Kata Siapa Yang Buat Satu Kejahatan Maka Kejahatan Pahal Dosanya Seumpamanya Satu Juga Ini Jangan Putu Asa Pada Kalau Dah Buat Terbuat Satu Dosa Satu Dosa Saja Satu Itu Aje Boleh Jadi Allah Ampun Jangan Putu Asa Pada Kata Apa Pada Kata Alamak Banyaknya Aku Buat Berapa Adalah Dekat Dekat Dua puluh 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 Lepas Istighfar Pertobat Pertobat InsyaAllah Allah Tak Banyak Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dua puluh Dia yang Nak jadi Banyak Itu Kebaikan Tadi Sepuluh Atau Lebih Atau Kalau kena Macam Malam Baru Bulan Puasa Laylatul Qadar Seribu Bulan Kalau dapat Satu Malam Semua hidup Kenalah Dalam Banyak Ramadhan Ada satu Ramadhan Yang kena Malam Laylatul Qadar Imbang Sangat Boleh Cover Sangat Betapa Biar Kita Ada Jangan Putu Asa Jangan Putu Asa Dosa Tadi Allah Kata Hanya Satu Atau Aku Ampun Fajazau Sayyiatin Sayyiatun Misliha Atau Aku Ampun Boleh jadi Aku Ampun Gitu Dia Ampun Dengan Sebab Nak Terampun Dengan Dosa Yang Kali Solat Sunat Dua Rakaat Gitu Kan Ada Seorang Lelaki Yang Terpeluk Perempuan Dia Cium Lepas Dia Mengadu Ke Nabi Nabi Kata Tak Lama Turun Ayat Minta Dia Aqimis Salata Innal Hasanat Yuzhib Nasayyiat Innal Hasanat Yuzhib Nasayyiat Ayat Sebelum Itu Bangun Malam Semayang Dua Rakaat Nabi Kata Semayang Dua Rakaat Malam Malam Lepas Innal Hasanat Yuzhib Nasayyiat Sesungguhnya Kebaikan Menghapuskan Dosa Buatlah Istighfar Sadaqah Salat Sunat Mudah Je nanti Allah Nampun Jangan Putu Asa Walaupun Dah Terbuat Apa Walaupun Kata Dia Dah Tua Tua Barulah Nak Bagi Masjid Surah Barulah Nak Itu Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sempat Kira Ramadhan Ramadhan Ini Cukup Baru Nak Bersungguh Alhamdulillah Kalau Dia Sempat Buat Besar Rahmat Sedikit Tapi Boleh cover Sebenarnya Boleh cover Makan Allah pun Sebut Perumpaannya Bagaimana Kata Dia Lebih Baik Rahmat Mengatasi Kemurkaannya Rahmat Mengatasi Allah sebut Mengatasilah Kemurkaanku Mengatasilah Rahmat Rahmat Kasih Sayang Ke atas Kemurkaanku Sabakat Rahmati Alagadabi Antaranya Siapa Yang mari Ibarat Sejengkal Dia cuba Nak Ibarat Sejengkal Sikit Je lah Allah Mari Sahasta Kalau Dia mari Ibarat Sahasta Allah Mari Sedepa Kalau Dia mari Ibarat Macam Berjalan Allah Mari Macam Berlari Ini Papatah Melayu Kata Kecil Tempat Tangan Niru Kami Tadah Asal Nak Mari Asal Nak Jadi Baik Jangan Putu Asa Jangan Putu Asa Lawan Pengharapan Putu Asa Jangan Putu Asa Cuba Lagi Cuba Lagi Dah Istifat Dah Bertobat Lepas Itu Buat Lagi Bertobat Lagi Bertobat Bersungguh Bersungguh Menangis Apa Semua Duk Tak Lama Iman Lemah Langgar Terlajat Lagi Lepas Sedar Pula Tobat Lagi Dia Tak ada Masalah Memang Begitu Pun Memang Begitu Pun Kita Manusia Dia Turun Naik Turun Naik Nabi Iman Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Masa Bertambah Rajin Semangat 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 Rumah Buat Sayang Fardu Buat So Dia bertobat Nanti Buat dosa Balik Betul Kita Minta Moga-moga Matilah Sempat Bertobat Itu je Dia memang Begitu Turun Naik Turun Naik Turun Moga-moga Matinya Kita Kita Dalam Keadaan Sempat Bertobat Itu je Itu yang kita minta Sebab itu Minta Husnul Khatimah Minta Matilah Keadaan Baik Jadi Bila Sekali Kita Bertobat Begitulah Kita Sekali Nak Kembali Kepada Allah Dalam Keadaan Apa Allah Sentiasa Lebih Nak Menghadap Kita Ibarat Pepatah Melayu Tadi Kecil Tampak Tangan Niru Kami Tadahkan Siapa Yang Datang Berjalan Allah Datang Berlari Siapa Yang Datang Berjumpa Dengan Allah Sepenuh Bumi Ini Dosanya Namun Dia Tidak Syirik Bahaya Syirik Namun Dia Tidak Syirik Allah Jumpa Dia Dengan Sebanyak Itu Keampunan Allah Sediakan Keampunan Maksudnya Allah Ampun Allah Sanggup Ampun Tapi Tidak Syirik Syirik Ini Dosa Besar Menyengutukan Allah Menyamakan Allah Anggap Benda Lain Boleh Memberi Manfaat Dan Bahaya Syirik Allah Sebut Allah Ampun Dosa Syirik Mudah Mudah Tapi Allah Ampun Dosa Lain Selain Daripada Syirik Kepada Siapa Yang Ia Kendaki Ampun Mudah Ampun Juga Ampun Juga Tapi Ampun Mudah Mudah Syirik Menyengutukan Allah Menyamakan Allah Itu Syirik Yang Ini Menganggap Benda Lain Pembeli Memberi Manfaat Dan Mudah Juga Sehingga Kalau Diorang Kata Alhamdulillah Nasi Itu Kenyang Sekadar Nasi Itu Aje Itu Boleh Jadi Syirik Juga Setakat Itu Bahaya Toat Kepada Makhluk Sampai Kata Dia Itulah Boleh Memberi Segala Galanya Itu Syirik Ada Pun Kalau Kita Anggap Ada Lagi Lepas Pada Itu Sebenarnya Allah Yang Bagi Allah Izinkan Allah Izinkan Pada Penedol Nasi Mengenyangkan Allah Yang Suruh Makan Suruh Rehat Suruh Kerja Suruh Usaha Hanya Sekadar Perum Sebab Saja Nak Jadi Sebab Pada Nasi Penedol Kerja Itu Cakap Orang Awam Itu Tak Mengapa Orang Awam Memang Begitu Cakap Alhamdulillah Bukan Nasi Kenyang Kalau Perasan Nasi Kenyang Sebut Alhamdulillah Tadi Kan Dia Sebut Alhamdulillah Itu Tak Mengapa Tapi Ini Puja Syaitan Puja Jin Puja Akhirnya Toat Sungguh Sehingga Menganggap Dialah Yang Memberi Manfaat Itu Bahaya Itu Bahaya Tapi Kalau Dia Tidak Syirik Namun Dosa-dosa Lain Adalah Buat Dosa-dosa Lain Ada Allah Ampun Yang Yang penting Jangan Jangan Putu Asa Boleh Buat Satu Sila Teruskan Yang Satu Ada Dosa Satu Dua Yang Buat Itu Tak Ampun Kepada Allah Mudah Ampun Tak Banyak Mudah Jangan Ampun Sebenarnya Hadis Yang Seterusnya Daripada Jabir Berkata Jabir Telah datang Seorang Badwi Kepada Nabi Sallallahu Lalu Dia Berkata Ya Rasulullah Malmujibatan Kala Man Mata La Yushriku Billahi Syai'a Dakhalal Jannata Wa Man Mata Yushriku Billahi Syai'an Dakhalal Nar Rawah Muslim Hadis Ini Riwayat Muslim Jabir Kata Telah Datang Kepada Nabi Seorang Badwi Orang Padang Pasir Arab Orang Asli Padang Pasir Dia Datang Lalu Dia Berkata Wahai Rasulullah Apakah Dua Benda Yang Pasti Apa Dua Benda Yang Pasti Benda Itu Pasti Berlaku Allah Pasti Buat Itu Dah Janji Allah Pasti Berlaku Apa Benda Itu Nabi Kata Siapa Yang Mati Tidak Syirik Kepada Allah Masuk Syurga Itu Pasti Dan Siapa Yang Mati Syirik Kepada Allah Masuk Nengah Itu Pasti Siapa Yang Mati Tidak Syirik Kepada Allah Tadi Dia Tak Buat Dosok Besar Itu Dia Pasti Masuk Syurga Dia Pasti Masuk Syurga Dia Tak Sembah Benda Lain Dia Tak Menganggap Benda Lain Itu Memberi Manfaat Dan Mudarat Tidak Taat Kepada Benda Lain Besar Sampai Sampai Sanggup Masyiat Kepada Allah Tak Sampai Tahap Itu Dia Tak Syirik Kepada Allah Maknanya Masuk Syurga Dan Siapa Yang Syirik Kepada Allah Masuk Nengah Kira-kira Dalam Bab Pengharapan Yang Imam Nawawi Rahimullah Bawa Bawa Benda Satu Nak Beritahu Jangan Buat Benda Ini Dosa Besar Kemudian Kalau Kita Memang Tak Buat Benda Ini Tahulah Pengharapan Tahulah Pengharapan Bahawa Mudah-mudahan Kita Masuk Syurga Ada Pengharapan Itu Kita Memang Selama Ini Kita Tak Adalah Nak Puja Jin Syaitan Apa Benda Benda Begitu Itu Kita Memang Penyerahan Kita Keyakinan Kita Hanya Kepada Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita Kata Dan Kalaupun Nanti Masuk Neraka Kalaupun Nanti Masuk Neraka Disebabkan Banyak Banyak Dosa Allah Tak Ampun Tetapi Tidak Ada Syirik Tidak Ada Syirik Masuk Syurga Juga Akhirnya Masuk Syurga Juga Akhirnya Kelebihan Iman Kelebihan Iman Akhirnya Masuk Syurga Juga Tapi Kalau Ada Syirik Itu Memang Tak Lepas Masuk Neraka Boleh Jadi Kekal Abadi Kekal Selamanya Habis Itu Hadis Yang Seterusnya Anasin Radiyallahu Anhu Anan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Wa Mu'as Radifuhu Ala Rahlin Kala Daripada Anas Radiyallahu Anhu Bahawasanya Nabi Sallallahu A'li Wasallam Bersama Dengan Mu'as Naik Satu Tunggangan Mu'as Naik Sekali Memboncing Atau kita Kata Naik Sekali Tunggangan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Lalu Ketika Itu Rasulullah Bersabda Ya Ya Mu'as Kala Labbaika Ya Rasulullah Wasallam Kala Ya Mu'as Kala Labbaika Ya Rasulullah Wasallam Kala Ya Mu'as Kala Labbaika Ya Rasulullah Wasallam Salasan Kala Ma Min Abdin Yashhadu An La Ilaha Illallahu An Muhammadan Abduhu War Rasuluh Sidqan Min Kalbih Illa Haram Allah Al Nair Mutafakun Al-Alaihi Hadis ni Wahyat Bukhari Dan Muslim Anas Kata Dia cerita Tentang Nabi Bersama Dengan Seorang Sahabat Lain Yang Namanya Mu'as Anas Sahabat Nabi Mu'as Sahabat Nabi Anas Tengok Rasulullah S.A.W. Bersama Dengan Mu'as Naik Satu Kenderaan Satu Tunggangan Yang kira-kira Boleh naik Sekali Ini Boleh naik Sekali Ini Satu Sifat Yang Baik Yang Telah Ditunjukkan Oleh Rasulullah S.A.W. Satu Sifat Yang Baik Boleh Berkawan Dengan Sahabat Sampai Boleh Naik Sekali Makan Sekali Duduk Sekali Begitulah Hebat Yang Kita Kata Rasulullah Menjadi Contoh Yang Baik Sebagai Pemimpin Sebagai Suami Sebagai Kawan Perniaga Perang Masya Allah Kalau Cerita Kawannya Tengok Rasulullah Berkawan Sampai Macam Mana Boleh Naik Sekali Kalau Kita Naik Motor Naik Sekali Nak Mari Surau Naik Motor Sekali Kalau Suami Isteri Naik Motor Sekali Romantik Sangat Masya Allah Naik Kereta Okey Lagi Naik Motor Masya Allah Naik Kereta Masya Allah Ada Orang Lain Jiran Tumpang Masya Allah Baik Sangat Kemudian Sambil Rasulullah Berbual Dengan Muaz Rasulullah Kata Ya Muaz Labaika Ya Rasulullah Muaz pun Kata Labaika Ya Rasulullah Wasa'daika Ya Wahai Rasulullah Ya Wahai Rasulullah Duduk Tak lama Ya Muaz Rasulullah Panggil Lagi Muaz pun Labaika Ya Rasulullah Wasa'daika Ya Wahai Rasulullah Ya Duduk Tak lama Ya Muaz Muaz pun Labaika Ya Rasulullah Wasa'daika Tiga Kali Salasan Tiga Kali Ini Dia Panggil Tambah Mesra Lagi Tadi Naik Sekali Memoncing Atau Tumpang Atau Kita Kata Naik Sekali Mesra Sangat Dah Ini Tambah Mesra Lagi Dengan Dalam Suasana Bercakap Tadi Tindakannya Naik Sekalilah Bercakap Pula Rasulullah Sampai Panggil Sahabat Tiga Kali Panggil Itu Bukan Kerana Muaz Pekak Ataupun Kawan Ni Tak Kerti Bahasa Panggil Tiga Kali Bukan Ini Dia Panggil Tambah Mesra Tambah Mesra Memang Begitu Keadaannya Orang Arab Kalau kita pun Begitu Tegur Menegur Kan Dia panggil Tak nak Suasana Mati Suasana Tak mati Salah Satu Cara Nak Mesra Suasana Jangan Bagi Mati Jangan Diam Maksudnya Buatlah Apa-apa Yang Tegur Tegur Nak Nak pergi Mana tu Di surau Jom Kita Jom Sama 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 Sampai Dulu Alhamdulillah Sampai Nanti nak Balik Balik Tak Balik Tegur Tegur Begitu Memang nak Balik pun Nak pergi Mana lagi Tapi Tegur Menegur Itu Suasana Yang Baik Cerita Cerita Walaupun Terulang Kadang-kadang Dia ada Cerita Cerita Terulang Orang-orang Yang nak Bercerita Dengar Dengar Orang-orang Yang nak Bercakap Aku dah Cakap Dah kemarin Cakaplah Suasana Kalau boleh Ada Begitu Baik Sebenarnya Tak Mati Walaupun Terulang Bergurau Terkasar Sikit Kalau Memang Suasananya Patut Ceria Cerialah Suasananya Patut Macam Hari Gembira Gembira Hari Genui Gembira Hari Hari Raya Ada Orang Pasang Nasib Pasang Lagu Pasang Hari Gembira Hari Raya Orang Pasang Lagu 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 Hari Raya Untuk Gembira Pasang Pernah Satu Kali Raya Masalah Kata Tak Tak Nak Baca Syair Sebab Dulu Punya Hiburan Baca Syair Masya Allah Tak Ada Nak Baca Syair Nak Nak Main Pedang Buat Bertunjukkan Kalau Macam Kita Tak 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 Nak Buat Silat Silat Pulut Sendeng Kuntau Main Sekali Raya Tak 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 Lalu Ada Budak Kulit Hitam Baca Syair Bila Baca Syair Ada Yang Banyak Dalam Baik Syair Kata Kata Cerita Jahiliah Dulu Cerita Jahiliah Lalu Sahabat Mengadu Kata Ni Kata Jahiliah Ni Baca Ni Rasulullah Rasulullah Kata Hari Ni Hari Raya Hari Ni Hari Raya Keseluruhan Orang Dengar Seronok Tak Keseluruhan Itu Adalah Biasakan Orang Baca Syair Orang Seronok Walaupun Keseluruhan Bila Nak Detil Detil Bukan Nak Bahas Tentang Cerita Itu Keseluruhan Bila Baca Seronok Sebab Itu Bila Macam Orang Pasang Lagu Balik Kampung Seripah Ini Orang Pasang Lagu Raya Itu Kalau Tak 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 Raya Kena Takbir Takbir Juga Di masjid Balik Kena Pasang Lagu Raya Itu Kata Nanti Macam Tak Raya Pasang So Kena Suasana Jangan Mati Suasana Ceria Ceria Kenduri Seperti Orang Pasang Lagu Lagu Memang Macam Itu Arab Macam Itu Juga Benda Seronok Dia Menjerit Dia Tembak Tembak Dia Balik Meracun Sama Macam Kita Ada Kenduri Baru Ini Ada Saya Pergi Satu Saya Ucap Orang lain Saya Datang Pengantin Duk Depan Lagi Saya Nak Ucap Baraka Allah Wabaraka Alaikum Wajam Abainakuma Fil Khair Bukan Nasib Alah Mahizin Saya Nak Ucap Itu Doa Yang Nabi Doa Tapi Saya Nak Kata Depan Depan Baraka Allah Wabaraka Alaikum Wajam Abainakuma Fil Khair Saya Nak Sebut Itu Je Saya Nak Silat Tak Pandai Saya Nak Sebut Itu Je Lepas Itu Ada Orang Kata Apa Ustaz Buat Jahiliah Begitu Hari Hari Raya Ini Dia Biasa Dengar Kata Kata Itu Saya Tak Nyanyi Je Kata Kata Baik Doa Moga Allah Berkati Allah Kumpul Awak Dalam Keberkatan Selamat Berhenti Baru Moga Bagi Dia Suan Dorong Dia Ada Kata Kata Kita Tulislah Tulis Buku Hari Seronok Jadi Jangan Mati Kita Nak Balik Kek Tegur Tegur Walaupun Nanti Sekali-sekali Dia ada Loyal buruk Kita pun Ketawa-ketawa Macam Dulu Kan Ingat Ada Aje Orang Tengah Mandi-mandi Kita Tegur Bawa-bawa Tu Mandi Bawa tu Sokain Tepi-tepi Parik Tapi Ada Yang Tegur Tengah Buat Apa tu Makan Nasi Makan Nasi Han Tak Tengok Aku Mandi Dia Nak Buat Lawak Biasa Tegur Okey Dia mood Tak Baik Mood Tak Baik Kena Jadi Bertegur Tegur Sokana Jangan Mati Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Muaz Begitulah Dan Sehingga Sekarang Ni pun Kalau Arab Kalau Kena Yang Memang Dia Ada Lagi Adat Suasana Memang Macam Itu Kita Pergi Ke rumah Dia Dia jamu Teh Dia jamu Teh Kita Nak Perhabis Secauan Teh Kecik Dia Berapa Kali Khaifah Luka Kita Minum Khaifah Luka Masran Alhamdulillah Nabi Khair Nanti Khaifah Luka Masran Alhamdulillah Nabi Khair Minum Sikit lagi Khaifah Luka Masran Alhamdulillah Nabi Khair Khaifah Luka Masran Alhamdulillah Dekat 20 kali Ada Biasa Saya pun Dah Tahu dah Setelah Anggap Kata Tengk Buang Tebiat Tak ada Itu memang Sosana Yang Dah tak Tak ada Modal Tapi Tak nak Bagi Mati Juga Kita Datang Di rumah Dia Takkan Nak Senyap Takkan Nak Senyap Kuatlah Ceria Dia Nak Pasang Lagu Lagu Tak ada Tapi Dia Bercakap Khaifah Alhamdulillah Bikir Kejap Dia doa Allah Ibarik Fika Allah Khaifah Alhamdulillah Bikir Allah Ibarik Doa Tak Henti Masya Allah Muaz pun Faham Dan Muaz Jawab Dengan Satu Jawapan Yang Hebat Iaitu Muaz Sebut Ini Satu Jawapan Yang Hebat Kenapa Kata Hebat Kerana Itu Satu Kalau Nisbah Kepada Jawapan Itu Tahap Jawapan Yang Paling Tinggi Nak Menyaut Tahap Menyaut Yang Paling Tinggi Biasa Biasa Boleh Kalau Orang Ya Fulan Naam Boleh Ya Fulan Naam Boleh Ya Maksudnya Tetapi Bila Labaikah Itu Maksudnya Ya Ya Dua Kali Ya Situ Labun Ataupun Disebut Talbiah Itu Labun Maksudnya Satu Ya Labai Ada Ya Hujung Itu Dua Kali Ya K Itu Awak Jadi Labai K Ya Ya Untuk Awak Dua Kali Ya Situ Maknanya Bersungguh Itu Inilah Tahap Tinggi Sekali Pada Menyahut Sehingga Itulah Yang Menjadi Kepada Talbiah Yang Dibaca Oleh Orang Buat Haji Buat Umrah Labai Allahumma Labai Ya Allahumma Ya Juga Ya Allah Labai Ya Ya Lima Kali Ya Situ Labai Allahumma Labai Disitu Kalau Nak kira Ya Lima Kali Ya Labai Allahumma Labai Labai Dua Kali Ya Allahumma Ya Allah Labai Ya Ya Bersungguhnya Labai Allahumma Labai Sebab Allah kan panggil kita Jadi bila kita nak mari ni Wah Begitu lah Bersungguhnya kita Menyahut seruan Allah ni Masuk Tanah Haram tu saja Lepas daripada Miqat Begitu lah Labai Allahumma Labai Masya Allah Jadi Mu'az pun jawab Begitu Labai Ya Rasulullah Wasa'daika Wasa'daika ni Dua kegembiraan Untuk kamu Ini pun Bahasa Melayu Tak boleh nak terjemah Saya terjemah Ya Ya Juga Kerana Sa'dun Sa'dun Satu Kegembiraan Sa'daika Dua Kegembiraan Untuk kamu Ya Kegembiraan Dua Kegembiraan Untuk kamu Bahasa Melayu Macam susah nak terjemah Tapi bahasa Arab Itulah Bendanya Bila dah Tiga kali begitu Rasulullah pun sebut Tidak ada Daripada mana-mana Hamba Yang bersaksi Tiada Tuhan Melainkan Allah Dan Muhammad Itu pesuruh Hambanya Dan pesuruhnya Dia berkata Benar daripada hatinya Sidqan min kalbih Benar-benar Mari daripada hatinya Melainkan Allah akan Haramkan dia Masuk neraka Allah haramkan dia Masuk neraka Ini kelebihan Allah haramkan dia Masuk neraka Kalau dia betul-betul Daripada hati Yang kira-kira Dalam bab Mengharap ini Itulah Pada syahadah saja Kita bersaksi Itu bersaksi Sungguh-sungguh lah Khususnya pada Solat yang kita Lima kali Sehari lima kali Solat ni Kalau yang dua kali Tersyahud tu Dua kalilah Kalau yang sekali Seperti solat subuh tu Sekalilah Tapi setiap kali Tersyahud Setiap kali syahadah Syahadah lah Sungguh-sungguh Buat lah macam mana Pejam mata ke Sungguh-sungguh ke Tarik napas dulu ke Sungguh-sungguh Sebab situ ada jaminan Di situ jaminan dah besar Kalau betul-betul Mari daripada hati ni Kita kata Khususus Sungguh-sungguh Solat ni Ashadu Alla ilaha illallah Kita walaupun Tak belajar bahasa Arab Tapi pada perkataan ni Kalau Imam Shah al-Shafi'i Rahimahullah sebut Kena tahu bahasa Arab ni Paling kurang untuk solat Kena tahu bahasa Arab Paling kurang untuk solat Ni Masa ni Jangan kita main sebut-sebut Gitu ya Itu penuh dengan makna tu Perkataan-perkataan Yang disebut dalam solat Betul-betul terpilih Surah banyak dalam Quran Fatihah yang kita wajib baca Itu pasti Surah-surah lain mungkin Terpulanglah nak baca surah apa Tapi takbir Fatihah Pasti Takbir Pasti Dalam sujud nak baca apa Itu pasti Ada dah disebut Tahiat nanti nak baca apa Itu pasti Perkataan-perkataan yang disebut Di dalam solat itu Memang terpilih Semua-semua Maka antaranya syahadah tadi Sebut tu biar sebut dengan Faham maksudnya Kalaupun tak faham Yang lain daripada bahasa Arab Tapi yang solat ni Jangan sebut kosong lah Maksudnya Kalau tak tahu Carilah buku-buku Yang Disertakan terjemahan Daripada perkataan-perkataan Yang kita sebut Pada solat kita ni Sehingga Kalau kita Hayati pada syahadah tadi Betul-betul Mari daripada hati Asyhadu an la ilah Tangan kita pun Illallah Wa asyhadu an muhammadin rasulullah Allah haramkan neraka Allah haramkan neraka Sehingga pada solat kita Kita pun nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allah agamda mudahana Terima lah ya Allah Terima lah ya Allah Inilah modal kita Ya Allah Inilah modal kami Kamu pun dah janji Moga-moga terima lah Besar lah ni Sehingga kita Kalau buat sungguh-sungguh Kita dah jaga gitu Rasa lega tadi Dapat solat Lega rasa Alhamdulillah Rasalah lega Itulah bendanya Itulah bendanya Taruh pengharapan Pada solat kita Ibadah kita Di samping Kalau kata takut tadi Takut juga Takut Allah tak terima Takut nanti ada Riak ke Ujub ke Ataupun daripada Uduk tak sempurna ke Apa-apa ke Ataupun kena bimbang juga Habis itu Dalam bab Ar-Rajak Daripada beberapa Hadis tadi Dalam Tiga minit ni Seperti biasa Akhir ni Saya seperti biasa Adlan tentang Siapa nak dengar Satu hari Satu hadis Dari dalam Melalui telegram Melalui telegram Mendengar Satu hari Satu hadis Ada rakaman suara Hadis Daripada kita Ariadu Surah rakaman suara saya Lima minit Ambil nombor ni 019 700 3301 019 700 3301 Sekali lagi 019 700 3301 019 700 3301 Nanti Sam melalui telegram Kalau Sam melalui Whatsapp pun Okey je Tapi saya akan tanya Ada tak telegram Sebab telegram Lagi baik lah Dia tak makan Handphone kita Tapi kalau tak Ada telegram Boleh juga Kemudian Saya akan send Dua link Untuk tafsir dan hadis Cuma saya akan send Juga untuk link Bahasa Arab Siapa yang nak belajar Bahasa Arab Jom Sekarang ni ada grup Yang tengah aktif Sangat-sangat Masya Allah Saya kumpul orang-orang Yang nak bercakap Orang-orang yang nak Belajar Bahasa Arab Bercakap Sebab Ramai nak belajar Bahasa Arab Tapi tak terkeluar suara Sebab malu lah Apa kan Kalau kita memang berani Insya Allah Kita nak cuba bercakap Nombor yang sama Tulislah Nak juga belajar Bahasa Arab Dan nanti saya akan Tanya dia Suruh dia jawab salam je Jawab salam saya Assalamualaikum Dia jawab Waalaikumsalam Guna suara Ahlan wa sahlan Saya akan masukkan dalam grup Dan dalam grup tu Sekarang ni Berbetulan tengah aktif Dia ada grup-grup Saya banyak grup Banyak sangat Grup yang saya Bawah kelolaan saya Arab bicara tu Satu halah Ni grup-grup umum Grup-grup umum ni Saya hampir hari-hari Dimasukkan dalam grup Pejuang Bahasa Arab Percinta Bahasa Arab Dalam 300 orang Kalau saya dapat 2 orang 3 orang Mujur lah sebenarnya Kadang-kadang dapat 4 seorang 2 begitu je Kalau dapat 5 orang tu Ramai sangat dah Sebab Memang payah nak bercakap ni Namun Saya cakap begini Kalau betul Nak menghayati Sungguh-sungguh Bahasa Arab Dalam kehidupan harian ni Jom insyaAllah Dan Dan yang tak akhirnya Saya mohon sumangan Untuk bantu Kerja-kerja saya Mengharapkan Malaysia ini Alhamdulillah Pakaya ni Banyak program Yang di sebelah Pondok-pondok Di Kedah Dan juga Di Negeri Sembilan pun ada Di Johor pun ada Jadi saya mohon Untuk bantu saya Mengharapkan Malaysia ini Maksudnya Saya pergi Boleh teruskan lah Program-program ni Sebab Sekolah-sekolah Yang Panggil ni Memang Sebahagiannya Memang Tak ada bayaran Sebab saya pun tahu Kalau letak bayaran Agak berat sikit lah Sekolah-sekolah tu Memang Sekolah tu pun Berat juga Jadi kami akan pergi Tim kami akan pergi Jadi kami akan duduk Berhari-hari di sana Berhari-hari di sana Untuk Tujuannya Mengharapkan Sekolah-sekolah tu Maksud Mengharapkan Malaysia Yang ini Mengharapkan Sekolah-sekolah Dengan cara Kami duduk Begauh dengan pelajar Tak buat kerja lain lah Duduk dengan pelajar Kalau asrama tu Memang ada katil Sehingga nanti Bergaul Main bola Sampai Bergaduh pun kami ajar Bergaduh Tapi dalam bahasa Arab Macam nak bertumbuk pada Berubuk barang Memang kami akan kerik Sampai macam tu Kita yang boleh Bahasa Inggeris Bahasa apa tu kan Memang kutuk-mengutuk Memang saya kena kutuk Tapi kutuk dalam bahasa Arab Dia jadi pahala balik InsyaAllah Berbuah kosongnya Tetapi berbual kosong Dalam bahasa Arab Dia jadi tak kosong Cuma nak wujud Suasana tu Itulah Tak boleh harap Korang lain lah Melainkan Saya yang Allah beri Sedikit kefasihan Sebab hari-hari bercakap ni Kena turun Kalau nak kutuk-kutuk Begitu tak boleh Tak badan Nak cakap-cakap Begitu pun tak badan Kena tunjuk Dan guru-gurunya Akan diberi motivasi Sehari sejam Pelajarnya Memang 24 jam Kami akan duduk Dengan pelajar-pelajar lah Alhamdulillah Untuk setakat yang Telah dibuat Tiga hari Atau Lima hari Atau yang terbaru Saya duduk Tiga minggu Subhanallah Sekolah tu memang berubah Memang berubah Sebab pelajar kita Perkataan Dia memang hafiz Dia memang cemerlang Orang kita MasyaAllah Memang sekolah Yang selama ni Saya ibarat menangguk Di air yang jernih Sebenarnya Bukan berat aku nak buat benda tu Dah cantik semua dah Guru-gurunya cerita Nahusorah ni Kita-kita Arab ni Bangunan ni Besar sekarang Tapi tak jalan Bahasa Arab ni Dia tak ada Percakap Orang kita agak Pemalu Sikit Semua So adalah program-program tu Jadi kami Saya mohon Semangat Untuk bantu kami Buat benda ni Supaya dapat Bergerak lah Kami dapat bergerak Untuk Mengarapkan Malaysia Melalui program Yang namanya Arab Bicara Arab Bicara Itu untuk pelajar-pelajar lah Namun cerita-cerita Untuk orang awam kita ni Boleh juga Alhamdulillah Satu grup Yang sekarang ni Saya sedang kumpul Mana-mana grup Seluruh Malaysia ni Di Indonesia Ke Sabah Sarawak Ke Dia tak ramai Yang nak bercakap Saya ambil Kumpul-kumpul Maka sekarang ni Dia tengah meletup Dalam tu Meriah sangat-sangat Moga-moga Kalau kita masuk Kita tak apa-apa Nak berani ni Kita duduk dalam tu Saya kata Jom masuk Dia akan Ada suasana Sebab selama ni Kan orang kata Tak ada suasana Takutlah Apakah Jom tengok Jom tengok Dia akan Ada terdorong kita Untuk setakat ni Saya kata begitulah Terdorong sangat-sangat Sehingga akhirnya Kita pun bercakap juga nanti Apa yang baik